Halo sehat, info kesehatan perbasis ilmiah dari hasil riset, review tim medis, dan juga dokter. Jangan lupa subscribe! Memiliki bawah hati yang mulai beranjak remaja memang membutuhkan perhatian, disiplin, juga treatment tersendiri. Usia remaja identik dengan tahapan di mana mereka menyukai dunia serba mandiri tanpa campur tangan dari orang tua. Apabila orang tua terlalu cuek dalam perkembangan anaknya, maka bisa berdampak kepada pola asli yang tidak seimbang. Pertumbuhan emosi, fisik, dan sebagainya tentu tidak sama seperti saat masih anak-anak, contohnya dalam menatap perasaan mereka. Usia remaja adalah usia di mana sudah ingin mengenal banyak hal termasuk masalah percintaan. Nah, untuk itu orang tua perlu mengetahui bagaimana cara menikapi anak yang pertama kali jatuh cinta di masa usia remaja. 1. Berkomunikasi Penting untuk orang tua dalam memantau anak remaja yang sedang jatuh cinta pertama kali dengan mengajak berkomunikasi. Ibu atau ayah bisa mengajak anak bertukar pikiran, bercerita, dan mau belajar terbuka serta percaya kepada orang tua untuk memberikan ide terhadap masalah yang dihadapi. Mulailah berkomunikasi dengan cara mereka, jangan terlalu memihak, memaksa, atau menghakimi. Karena hal tersebut dapat membuat anak menjadi takut dan menjauh. 2. Tetapkan aturan Cara berikutnya adalah orang tua juga harus tegas dalam menetapkan aturan bagi anak. Contoh boleh keluar rumah hanya sampai jam 9 malam, itu pun hanya di malam minggu. Untuk malam lainnya hanya sampai jam 8 malam. Aturan lain juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan anak. Apabila ada aturan yang terlalu mengekang, sebaiknya dievaluasi bersama. Hal ini agar anak tidak merasa terkekang dan dibatasi kebebasannya. 3. Dengarkan curahan anak Jadilah teman bagi anak. Anda bukan hanya sebagai orang tua. Bedanya jika menjadi teman, apapun sikap orang tua haruslah bisa memahami dan mengerti kebutuhan anak remaja. Dunia remaja penuh dengan hal baru dan sesuatu yang menarik. Karena itu, sikap orang tua harus mampu menampung semua curahan, keluhan, dan ide dari anak. Dan begitu, anak akan percaya dan menganggap orang tua adalah sebagai orang yang tepat dan penuh dengan rasa pengertian. 4. Bersikap bijaksana Cara orang tua menyikapi anak yang pertama kali jatuh cinta lainnya adalah dengan bersikap bijaksana dalam menyikapi sikap anak remaja. Tidak semua anak memiliki kesamaan dalam hal emosi, kebutuhan, sifat, dan sebagainya. Karena itu, orang tua diminta untuk bijak memberikan disiplin, aturan, komunikasi, teguran, dan sebagainya. Hal ini agar anak tidak mudah kecewa, terhakimi, terponyok dengan permasalahan pribadinya. 5. Sampaikan batasan dalam bergaul Orang tua harus mampu memberikan informasi mengenai batasan mana dalam pergaulan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak. Hal ini untuk mengantisipasi anak remaja berbuat buruk. Dunia pergaulan yang luas akan membawa anak kepada hal baik atau buruk, tergantung dari bagaimana orang tua memberikan nasihat, disiplin, juga rasa yang tanggung jawab. Ketegasan bukan berarti kekerasan, karena itu memberikan ilmu bermanfaat sejak dini pada anak agar mereka terbiasa mengenal mana yang baik dan mana yang tidak. 6. Arahkan anak gaya berpacaran yang sehat Cara agar orang tua tidak merasa was-was mengenai puber anak remaja, maka penting untuk orang tua memberikan arahan mengenai arahan yang baik dan sehat dalam berpacaran. Hal ini agar anak tidak tersesat dan melakukan hal buruk di luar perhatian orang tua. Karena itu, informasikan dampak dan akibat apabila melakukan hal buruk saat berpacaran dengan pasangannya. Dengan demikian, anak akan memahami dan belajar untuk mengingat akibat dan dampak buruk melakukan hal yang tidak baik. Demikianlah beberapa cara orang tua menyikapi anak yang pertama kali jatuh cinta. Semoga menjadi pertimbangan orang tua dalam mendekati anak secara sehat dan mendidik. Bagi yang mempunyai tips lainnya, bisa tuliskan di kolom komentar. Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan peningkatan ilmiah. Direview tenaga ahli dan dokter. Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Halo Sehat.